Sejarah Masjid Jami Ibrahim Habib Ibrahim Al-Haksim menyumbangan sebagian harta beliau untuk membangun sebuah masjid. Selain sebagai tempat sholat, masjid ini pun beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu tasawuh, malaskar karya Imam Nawawi, Syarahiknu Qasim dan Muhtasarai Hadramiyah. Selama melaksanakan pembangunan masjid, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya adalah berpindahnya puncak masjid dari desa Tambak Bitin ke desa Sungai Mandala. Desa Tambak Bitin sendiri berada di seberang Sungai Mandala. Berpindahnya puncak masjid tersebut dikarenakan terjadi angin ribut selama 3 hari 3 malam. Setelah itu pun puncak masjid dikembalikan lagi ke desa Tambak Bitin, namun ketika dikembalikan ke tempatnya semula terjadi lagi angin ribut yang menerbangkan puncak masjid tersebut dan kejadian tersebut berlangsung selama 3 kali. Karena kejadian tersebut akhirnya Habib Ibrahim Al-Habsi bersama masyarakat setempat sepakat untuk memindahkan pembangunan masjid di desa Sungai Mandala. Untuk pembangunan masjid Jami, Ibrahim sendiri memerlukan kayu besar dan tinggi, maka dari itu masyarakat pun bersama-sama mencari kayu tersebut namun sekian lama mencari kayu yang diperlukan belum juga ditemukan. Akhirnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Habib Ibrahim Al-Habsi. Setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut akhirnya beliau melaksanakan sholat sunat dua rakaat dan setelah beliau selesai melaksanakan sholat, Habib Al-Habsi memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok hari pada jam 11 siang akan tiba empat kayu besar dan tinggi, masyarakat pun terheran-heran dengan apa yang dikatakan Habib Ibrahim. Dan memang benar apa yang dikatakan beliau pada keesokan harinya tepat jam 11 siang terlihat empat batang kayu yang besar dan tinggi hanyut mengapung di Sungai Mandala. Selanjutnya untuk menaikkan kayu yang besar dan panjang tersebut tidak ada seorang pun yang sanggup, maka dengan diikatkan tali oleh Habib Ibrahim dan dengan bertawakal kepada Allah. Kayu tersebut pun naik ke darat dengan tangan beliau sendiri. Masyarakat pun semakin terheran-heran dengan kejadian tersebut. Kejadian selanjutnya yang sangat mengherankan adalah ketika akan mendirikan tiang guru masjid yang besar dan panjang tersebut. Beliau meminta agar disediakan kayu gaharu atau cendana untuk ditaburkan di perapian namun ketika itu tak seorang pun mempunyanya. Kemudian beliau mengumpulkan sisa potongan kayu-kayu kecil dan dimasukkan di perapian. Subhanallah. Dari perapian tersebut keluar bau harum kayu gaharu dan kemudian dengan tangan beliau sendiri membetulkan letak tiang masjid tersebut. Untuk membangun masjid tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Habib Ibrahim Al-Habsi bersama masyarakat kemudian memohon sumbangan dari rumah ke rumah. Masyarakat yang tidak berpunya juga tetap didatangi oleh beliau dan dengan jujur mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Namun dengan tersenyum Habib Ibrahim Al-Habsi mengatakan bahwa uangnya ada di tempat itu. Dan setelah diperiksa tempat yang ditunjukkan oleh beliau ternyata di sana memang ada uang. Masyarakat pun sangat keheranan dan uang tersebut langsung diserahkan semuanya untuk pembangunan masjid. Demikianlah beberapa kejadian aneh yang terjadi selama pembangunan masjid yang digunakan Habib Ibrahim Al-Habsi sebagai tempat penyebaran ajaran agama Islam. Beliau lahir di kota Seyun Hadral Maut, namun tidak ada kepastian kapan beliau dilahirkan. Habib Ibrahim Al-Habsi terlahir dari keluarga yang mulia dengan berlimpahnya ilmu dari ayah beliau yang bernama Habib Umar Al-Habsi. Selain dengan belajar kepada ayah beliau sendiri, beliau juga belajar kepada yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang kitab maulid Simtud Durar. Selain itu beliau juga menimba ilmu dengan Al-Habib Ahmad bin Musin Al-Ahdar, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mansur, Al-Habib Hassan bin Ahmad Al-Aidrus dan Ay-Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ay-Habib Ibrahim sendiri hapalai Quran dan lebih dari 12.000 matan hadis kedatangan beliau ke Indonesia sendiri adalah melaksanakan tugas yang diberikan guru beliau yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Sohibul Maulid yang mempunyai banyak murid yang tersebar di seluruh dunia. Dan beliau datang ke Indonesia bersama tiga orang murid Habib Ali lainnya. Habib Ibrahim Al-Habsi pergi ke Indonesia bersama anak tercinta beliau yang bernama Habib Muhammad Al-Habsi dan meninggalkan seorang saudara di Hadral Maut bernama Habib Musa bin Umar Al-Habsi. Dan pertama kali beliau menginjakan kaki di Ampel Surabaya, kemudian beliau menetap di Banjarmasin selanjutnya Martapura dan terakhir beliau menetap di Nagara hingga akhir hayat beliau. Petik 2. Konon pernah suatu ketika Habib Ibrahim Al-Habsi pergi ke kota Banjarmasin dan kendaraan yang beliau tumpangi mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Oleh beliau diperintahkan untuk mengisi bahan bakar dengan air, anehnya kendaraan tersebut dapat melanjutkan perjalanan sampai ketujuan. Kejadian aneh lainnya waktu beliau menyubuhkan tamunya air minum dengan teko kecil padahal waktu itu tamunya banyak sekali dan dari teko kecil tersebut keluar air yang banyak sekali sehingga mencukupi disubuhkan untuk semua tamu yang hadir. Menjelang kembalinya beliau ke pangkuan ilahi beliau pulang ke Hadral Maut dengan keinginan menghabiskan usia dan bermakam di sana. Namun sesampainya beliau di sana ternyata tanpa sengaja beliau membawa pena milik panitia pembangunan masjid. Demi mengetahui bahwa beliau tanpa sengaja membawa pena milik orang lain, beliau pun kemudian kembali ke negara untuk mengembalikan pena milik panitia masjid tersebut. Dan kedatangan beliau inilah merupakan terakhir kali masyarakat bertemu beliau. Beliau berpulang ke Rahmatullah pada hari Jumat 14 Syafar 1354H. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan beliau memberikan tugas kepada orang-orang tertentu untuk memandikan beliau dan tidak lama setelah sholat Jumat beliau berpulang ke Rahmatullah seperti yang telah beliau sampaikan kepada keluarga beliau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!